Intro Teman-teman yang kami kasih dalam Yesus Kristus bertemu kembali dalam Bina Iman ini bagaimana kita mempunyai hidup yang benar-benar berhikmat dan bagaimana kita bisa mengatasi hidup ini sehingga benar-benar mencapai sesuatu yang penuh dengan sukacita dari fasal 8 Amsal 8 bicara tentang hikmat dan hikmat itu dipersunkan, dipersonifikasikan artinya ditunjukkan dalam satu pribadi yaitu Yesus sebenarnya hikmat itulah ucapan, ucapan-ucapan yang berhikmat dan Tuhan mau bekerja sama dengan manusia sama seperti dulu waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini marilah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Amsal 8 E27-31 ketika ia mempersiapkan langit aku ada di sana ketika ia menggariskan kaki langit pada permukaan air samudera raya ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan beras ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi aku ada sertanya sebagai anak kesayangan setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di depannya aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku saudaraku segala perkara itu harus dimulai dengan hikmat yaitu kalau saudara melakukan sesuatu mesti ada tiga hal paling penting yaitu persiapan persiapan yang kedua yaitu satu penetapan apa yang akan dikerjakan dan ketiga itu adalah batas-batas dalam hidup ini perlu ada batas-batas kalau saudara mencapai tiga hal itu saudara akan mengalami yang disebut suka cita yang sebenarnya nah saudaraku Tuhan mau beserta kita dalam mempersiapkan seperti tadi katakan ayat 27 ketika ia mempersiapkan langit maka Yesus waktu Allah Bapak mempersiapkan langit Yesus ada di sana ya lalu ketika juga akan ditentukan tetapkan awan harus di atas aku juga di sana jadi ketetapan-ketetapan Tuhan itu juga melalui firman yang ketiga yaitu ketika Tuhan memberikan satu dekret satu kepastian ada batas air laut harus berhenti di sini nah jadi saudaraku persiapanmu harus dengan Tuhan lalu saudara ketetapan-ketetapan dimana engkau akan melakukan sesuatu harus dengan hikmat Tuhan yaitu dengan Tuhan sendiri lalu ketiga yaitu batas-batas apa yang saudara boleh lakukan dan supaya jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran itu juga melalui firman Tuhan kalau sudah melakukan tiga perkara ini maka di sini dijamin Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan menjadi kawan kerja kita yang baik sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan aku bermain-main bukan air 31 berkata aku bermain-main suku-sebut ya bukan bermain-main tapi bersuka cita ya bersuka cita jadi dalam air 30 pun dia bersuka cita dengan apa suku? dengan bapak sebagai anak dan bukan hanya itu dia mau bersuka cita dengan kita anak-anaknya jadi kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan yaitu dia akan mempersiapkan ini loh yang kamu kerjakan dan ketetapan yang dimana kita harus lakukan dan juga batas-batas ini tidak boleh itu tidak boleh maka saudara akan mengalami namanya suka cita dan suka cita ini hadiah paling besar bukankah itu yang harus kita alami suka cita mari kita berdoa bapak kami dalam sorga hidup kami biar jangan sampai mengalami kekurangan suka cita karena suka cita itulah kekuatan dari Tuhan dan kecukupan kalau kita merasakan penyertaanmu kami akan bersuka cita dan kami akan berkata Tuhan cukup puas aku hidup dalam dunia ini dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa mari semua berkata amin selamat menikmati